Halo semua, balik lagi bersama gue Alen, oke ya sekarang informasi singkat doang ya dari slime isekai memories dan ini cukup mengejutkan ya bener-bener mengagetkan sekali ya ini dimana untuk di lanjus kemarin tuh gue bilang kalau perkiraan ini game tuh bakal rilis versi globalnya ya, bakal rilis tanggal 22 November nanti tapi, ternyata ternyata ya, besok ini game besok pagi rilisnya buset, jadi ya pas gue cek QF iseng-iseng ya sore ini dan gue ngeliat ada ya ini slime isekai memories versi Jepang dan gue coba install dulu ya, gue coba install dulu dan ternyata pas gue liat pengumumannya itu tanggal 28 ya Oktober besok ya, dan gue iseng juga ngecek di Play Store Indonesia by the way, ya ini di Play Store Indonesia dan ternyata ini sama-sama bisa di install men jadi, untuk slime isekai memories ini, mau itu versi Jepang dan versi global, itu sama-sama besok rilisnya ya, ya wow banget sih, jarang-jarang kan bandai seperti itu, dan sekarang kita coba install aja untuk mentahannya ini sekitar 1GB ya dan kalau pengen kalian main di emulator, ini game ya, gue ini di emulator, gue coba di emulator Bluestack ini bisa ya, tapi yang 64 bit dan juga Bluestack yang 7 ya atau ini game di Android 7 ke atas jadi sambil tunggu download installannya kita ke official website-nya lagi, dan mungkin mereka ngerilisin ini game soalnya untuk registrasinya tuh sudah mencapai 1 juta player yang registrasi ini game ya dan juga untuk announcement-nya ada di sini untuk lengkapnya ada di Facebook-nya by the way ya ini dia, you can now pre-download isekai memories ya dan pre-downloadnya udah ada di App Store dan juga Google Play ya dan itu secara global dan gamenya bakal buka si servernya besok pagi ya, hari Kamis pagi ya dan ini sistem waktunya pake UTC cuman ya, yang namanya baru rilis jangan berharap langsung buka, langsung lancar servernya ya ada mentalis dadakan, keterlambatan, itu bener-bener wajar ya dan juga di sini ada yang komennya why not compatible, not support 32-bit kayaknya game ini gak support 32-bit ya karena pas gue coba di emulator juga yang 32-bit itu not support atau not compatible oke, kita ke halaman registrasinya sekarang dari ini hadiahnya ada banyak banget ya dari 50 ribu sampai 1 juta registrasi dari stamina recovery, karakter equipment ada 5 kali recruitment ticket terus juga ada karakter suna, ada karakter rimuru ada karakter suna lagi tapi yang memory stone-nya ya terus juga ada recruit ticket lagi untuk sumo dan illustration btw, untuk more ini apa ya kita coba liat more oh, oke ada ilustrasinya ya oh, oke terus juga ada bintang 5 garanter recruit ticket jadi untuk recruit ticket biasa untuk totalnya disini dapet 10 dan juga ada garanter bintang 5 recruit ticket ya tapi dapetnya pas 3 hari setelah kita ngebuat akunnya kok kesininya gak ada lagi kan ada channel magic crystal doang sih dan gue gak tau ini 10 kali gacha berapa ya tapi kita bakal dapetin banyak hadiah itu oke, kita coba play aja select language dan sayangnya disini gak ada bahasa Indonesia ya adanya bahasa Inggris yes terus juga disini ada region ya ada 3 region dan ini sama aja kayak server ya jadi terus aja kita pakenya yang Asia Pacific dan untuk region ini kita gak akan bisa ganti-ganti region lagi ya kalau misalnya ganti region itu bakal beda karakter ya sayangnya juga disini gak ada pre-update ya jadi kita gak bisa nge-update dulu ini game gak ada batch downloadnya pula disini jadi kita tunggu besok pagi ya untuk update si gamenya jadi disini masih belum tau untuk maksimal size-nya untuk game ini berapa ya tapi ntar kita liat aja untuk gameplaynya besok seperti apa ya dan kemungkinan gue untuk recordnya sih siang siang karena untuk pagi-paginya gue mau ada acara dulu kebetulan gue juga untuk game ini ya gue belum nyoba CBT-nya by the way dan juga gue belum ngeliat gameplaynya secara detail di Youtube jadi bisa dibilang untuk besok tuh first impression ya untuk game slime isekai memoris ini ya tapi kalau dilihat dari trailer-trailernya terus juga video-video yang ada di website-nya di game ya harusnya sih bagus ya tapi ya kalau suka videonya silahkan like kalau suka channelnya silahkan subscribe kalau saran dan kritik jangan komen di bawah terima kasih dan sampai jumpa bye bye sampai jumpa di video selanjutnya